aki yang standby itu 12 volt tadi angkanya di sebelas meton walaupun di kontak lagi coba 11 12 oke nah langsung muncul dan volt AC langsung lompat ke 14 ini langsung muncul terus ini Oke jangan takut jika ini muncul minusnya lagi untuk di bagian speedo saat kita gas hampir dari kilometernya tidak bergerak atau tidak berjalan sebetulnya kemungkinan di bagian sensor speed 123 123321 tiga kali putusnya sebetulnya oke kabelnya sudah terpasang sebetulnya kita menggunakan isolasi bakar sebetulnya agar terlihat lebih rapi aja sebetulnya dan kita akan gulung lagi pelapis kabelnya sebetulnya kita masukkan lagi di lapisan dari kabelnya lalu kita gulung menggunakan isolasi biasa untuk yang ingin membeli klasi bakar ini sebetulnya cukup banyak isinya 560 pcs itu berbagai-bagai macam ukuran kabel ya yang ada ukurannya sebetulnya sebetulnya untuk one pcs sekian sekian warna lengkap sebetulnya klik aja langsung di keranjang kuning sebetulnya Oke agar pekerjaan kita terlihat rapi sebetulnya dan bagus oke sebetulnya lombok masuk lagi nih vario 125 atau 150 yang punya keluhan di bagian indikator speedu ini bagian lighting normal kiri-kanan normal dim normal lakson ini bagian indikator dari speedu vario ISP seperti ini jik kondisi speedu nya normal-normal saja sebetulnya ada minusnya kalau kita hidupkan sebetulnya nah ya indikator dari aki ini kalau ada tanda merah berarti ada problem semeton dari indikator akinya atau aki dari motor vario ini sudah melemah kita pencet select kita lihat voltase aki itu diangkat 13 saat motor dalam keadaan hidup nah 14 masuk turun ke 13 lagi ini pertandanya aki sudah mulai melemah semeton ini bisa jadi sudah umur pakai dari aki yang ingin diganti semeton jadi alangkah baiknya aki harus diganti segera diganti atau kita charge dulu akinya semeton ya kalau bisa masih bisa di charge kita charge kita coba kita coba nanti charge akinya semeton dan minusnya lagi untuk di bagian speedu saat kita gas hampir dari kilometernya tidak bergerak atau tidak berjalan semeton kemungkinan di bagian sensor motor speed atau kabelnya itu ada yang lecet atau terputus langsung saja kita check semeton ya jangan lupa like komen dan subscribe channel super sukses indikator aki ini sudah melemah kalau yang di tengah ini ini indikator air radiator sudah habis jangan sampai ini yang tengah-tengah ini menyala terus karena resiko motor bisa turun mesin semeton atau servis besar yang membuat sekernya menjadi lecet dikarenakan tidak ada sistem peningin dari motor tersebut karena air radiatornya sudah habis sensor panas bekerja jadi indikator air radiator itu menyala kalau ini tidak ini hanya akinya semeton sudah melemah atau voltasenya kurang coba kita matikan lagi ya yang kita hidupkan kita shutter voltase dari aki yang standby itu 12 volt tadi angkanya di 11 Meton walaupun di kontak lagi coba 11 12 oke nah langsung muncul dan voltase langsung lompat ke 14 ini langsung muncul terus ini oke jangan takut jika ini muncul jangan panik semeton langsung saja ke bengkel sumber sukses terima kasih ini dia semeton akinya nah ini untuk kapal positif itu agak sedikit bernyamur ya ini agak sedikit bernyamur coba kita bersih-bersihkan sebentar lalu kita kita coba bersih-bersihkan dulu semeton lalu kita cas untuk aki ini tidak bisa di cas baterai bed untuk keterangan untuk keterangan akinya sudah kita cas tapi tidak mau ya ini langkah baiknya aki juga sebaiknya diganti nah ini langkah baiknya kita buka saringannya tapi kita cek dulu ya di bagian kabelnya ini nah ini dia semeton ya kelihatan ya di bagian bot ini ya kelihatan ini ini ada lecet ini ya ini ada lecet ini ya nah ini Hai jadi lihat beton nih kabel sensor speed ada yang putus beton ini putus betona itu kelihatan ya ini dia ya Nah ini kabel ini kutus sementon nanya lah mungkin nah ini kutus Hai di indikator dari sensor speed tidak berfungsi dengan normal sementron karena ada kabel di bagian sensor speed itu ada yang putus yang bergesekan langsung dengan saringan ke mesin sementron yang mengakibatkan kabel dari sensornya itu bergesekan dengan saringan mesin saringan mesin lama-lama menjadi putus sementron kabelnya ya Nah ini yang kita akan sambung apakah speedometernya berjalan dengan normal atau tidak sementron kita cek langsung nanti ini kita bersih-bersihkan banyak sekali ini kotorannya sementron ya kelihatan ya ini kabel sensornya nih putus ya 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 itu yang kita akan sambung sementron jadi masalahnya disini aja sementron untuk speedometer digital itu kilometer tidak berjalan atau tidak berjalan atau tidak normal kita cek di bagian kabel sensor speed Apakah ada yang putus atau tidak kalau ada yang putus langsung saja kita sambungkan gar motor kembali normal sementron nah ini sementron lebih jelasnya yang waduh parah nih kabelnya sementron nah ini terjadi tiga kali putus schwierig satu Dua tiga satu dua dua tiga satu dua tiga tiga dua satu nah tiga kali putusnya sementron mana anda jalan Speedometer nya sebentar Di kabelnya Ini kita lihat ya Tiga kali putus Kita coba Lihat kabelnya sebentar Berapa kabel yang putus ini Waduh Tiga-tiganya putus Kabelnya ini Kabel warna hijau Masih tersisa Oh tidak Tersisa diam saja Ya kabelnya Masih nyambung Cuma Kabel dalamnya sudah putus Kemudian Kabel Hitam putih Itu putus Kabel Pink Garis hijau Itu juga sudah putus Nah Begini Kondisi Kabel sensor speed Bagaimana Indikator speedonya Mau jalan Sementon Yang Kendala Seperti di video ini Komen ya Sementon ya Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Mekanik Dan Konsumen Ringkel sumber sukses Oke Sekarang kita akan Pasang kabel-kabelnya Kita sambungkan Ulang lagi Sementon Sesuai Dengan warna Kabel Oke Kita percepat Aja ya Karena Waktu Dalam Waktu Dan Pekerjaan Masih Banyak Sementon Masih ada Bongkar-bongkaran Lagi Oke Terima kasih Sementon Lombok ya Sudah datang ke bengkel Sementer sukses Saya ucapkan terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Saya ucapkan Sementon 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 Oke Kabelnya Sudah terpasang kita menggunakan isolasi bakar agar terlihat lebih rapi dan kita akan gulung lagi lapis kabelnya kita masukkan lagi di lapisan dari kabelnya lalu kita gulung menggunakan isolasi biasa untuk yang ingin membeli isolasi bakar ini cukup banyak isinya 560 pcs itu berbagai-bagai macam ukuran kabel ini yang ada ukurannya untuk one titik sekian-sekian warna lengkap semeton klik aja langsung di keranjang kuning semeton oke agar pekerjaan kita terlihat rapi semeton dan bagus kita pasang sekarang lapis kabelnya kita masukkan kembali lalu kita lapis lagi menggunakan isolasi biasa kita gulung terima kasih kita harus menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati